selamat menikmati kita akan membahas tata cara solat Idul Fitri berjamaah dan sendirian di rumah di tengah merebaknya wabah virus corona pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 ini untuk menyambut Hari Raya bagi umat Islam baik itu Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha dianjurkan untuk melaksanakan takbiran takbiran itu biasanya dilaksanakan secara bersama-sama membaca takbir bisa disebut dengan zikir oleh karena itu tidak ada larangan dalam bertakbir selama dalam batas yang wajar ada pun lapas takbiran yang bisa digunakan oleh semua orang diantaranya adalah ada pun takbiran yang lengkap sebagai berikut Allah 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 wa subhanallah bukratan wafiila la ilaha illallah wala na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaq wahdah wanasara abdah wa a'az jundah wa hazamal ahzabah wahdah la ilaha illallah wahlahu akbar wahlahu akbar walillahilhamdu sebelum kita membahas tentang tata cara sholat idul fitri berjamaah atau sendirian di rumah sebagaimana dikutip dari NU online pada hari minggu tanggal 3 bulan Mei tahun 2020 bahwa sholat idul fitri dilaksanakan dua rokaat secara berjamaah dan terdapat khutbah setelahnya namun jika terlambat datang atau mengalami halangan yang lainnya boleh dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun parit di rumah hukum sholat idul fitri itu sendiri dalam agama islam sunnah mu'akkadah atau sunat yang sangat dianjurkan kapan pelaksanaan sholat idul fitri? waktu pelaksanaan sholat idul fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 sawwal atau pada hari pertama setelah kuasa bulan Ramadan waktunya mulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur sebelum sholat idul fitri biasanya umat islam di seluruh dunia dianjurkan untuk melaksanakan zakat fitra baiklah bagaimana cara sholat idul fitri berjamaah pertama membaca niat sholat idul fitri lapasnya sebagai berikut Hukum membaca niat sholat idul fitri ini sunat yang wajib adalah ada maksud secara sadar dan sengaja dalam batin bahwa seseorang akan menunaikan sholat idul fitri selanjutnya seperti biasa kita takbir rotul ihram kemudian membaca doa ibtita setelah membaca doa ibtita disunahkan takbir ada pun takbir tersebut pada rokaat pertama sebanyak tujuh kali dan pada rokaat kedua sebanyak lima kali apa yang kita lakukan diantara takbir-takbir tersebut kita dianjurkan untuk membaca atau juga pada umumnya kita membaca lalu bagaimana kalau kedua-duanya kita tidak bisa cukup subhanallah selanjutnya yang ketiga kita membaca surat al-fatihah setelah membaca rukun ini atau setelah membaca al-fatihah dianjurkan pada rokaat pertama untuk membaca surat al-a'lah bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 Lalu ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi. Selanjutnya, dalam posisi berdiri kembali pada ruka'at kedua, dilakukan takbir sebanyak lima kali dengan bacaan seperti sebelumnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Rasiyah. Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah. mendengarkan khutbah Idul Fitri terlebih dahulu, sehingga selesai. Kecuali jika surat Idul Fitri itu dilakukan sendirian atau tidak berjamaah. Ada pertanyaan mengenai hal tersebut. Berapa syarat sah untuk dapat melaksanakan surat Idul Fitri secara berjamaah di rumah? Untuk jelasnya mengenai hal tersebut, kita dengar pendapat Ustadz Abdul Somad pada video berikut ini. Salat Id berjamaah. Inna salatal'idi, sesungguhnya salat Idul Fitri, Idul Adha, tan'akilu bi'arbaatin, sah dilaksanakan empat orang. Imamun, imamnya satu. Imamin, imamnya satu. Wa salasatin mu'tamin. Tiga orang makmum. Imam, bapak, istri, anak, ponakan, ayah, ibu, pembantu, salat. Di rumah. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i. Karena empat itu adalah batas minimal lebih dari batas jumlah minimal jam'ah. Jam'ah satu, mufrat. Dua, musanna. Tiga, jam'ah. Lebih dari jam'ah empat. Makmum tiga, imam satu. Tidak ada alasan untuk tidak salat Idul Fitri, Idul Adha. Yang tidak bisa berjamaah, sendiri. Yang ada peluang untuk berjamaah, berjamaah. Lalu khotibnya siapa? Anda yang mau dibuat berjamaah? Rukun furbah cuma lima. Surat Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya sama seperti khutbah jumlah. Cuma lima saja. Berdiri, takbir, Alhamdulillah. Habis Alhamdulillah, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Habis itu ayat Al-Quran. Ya ayuhal ladhina amanut taqullah. Gak hafal. Kulhu wallahu ahad, Allahum sa'amat. Wasiat taqwa. Usikumu nafsi bi taqwa Allah. Gak bisa bahasa Arab. Kuwasiatkan kepada kamu semua. Takutlah kepada Allah. Ini sudah musim korona. Auzubillah. Mudah-mudahan kita hari ini. Mau pakai nangis. Duduk. Duduk sebentar. Khutbahnya dua. Habis itu tegak lagi. Ulang lagi. Lima. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kulhu wallahu ahad, Allahum sa'amat. Jamaah sekali. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Dalam sejarah baru sekali inilah kita solat di lufiti di rumah saman di tanah lapang. Mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah. Habis itu berdoa. Setelah mendengar video tersebut, kita pahami bahwa kita boleh untuk melaksanakan solat berjamaah walaupun hanya empat orang. Satu imam dan tiga orang makmum. Nah, yang jadi masalah, apa yang harus dilakukan oleh khutib? Tata cara khutbah Anjul Fitri itu sebagai berikut. Tidak ada perbedaan antara imam-imam, diantaranya imam maliki dan imam syafi'i. Kalau imam maliki hanya tiga, yaitu solawat, ambaca ayat Quran, wasiat taqwa. Kalau imam syafi'i ditambah dengan doa. Nah, rangkaian untuk melaksanakan khutbah itu sebagai berikut. Yang pertama, berdiri. Setelah itu, takbir. Untuk khutbah pertama, sembilan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, membaca. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Selanjutnya, solawat atas Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i menekankan di sini. Harus disebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu, membaca ayat suci Al-Quran. Contohnya, Baca ayat suci Al-Quran apa saja yang mudah dibaca. Kemudian setelah itu, berwasia tentang taqwa. Boleh berisi tentang menyuruh untuk berbuat baik, melarang untuk berbuat buruk, dan lain sebagainya. Pada khutbah yang kedua, seperti pertama, berdiri, kemudian kita takbir. Pada khutbah kedua ini, ada tujuh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kemudian lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian membaca ayat Al-Quran. Dan kembali berwasia taqwa dan berdoa. Misalnya berdoa untuk orang tua, dan berdoa untuk muslim di seluruh dunia. Contohnya, Demikianlah tentang tata cara khutbah untuk sholat idul fitri berjamaah di rumah. Berikut bagaimana kalau sholat sendirian? Jadi, tidak ada alasan umat Islam atau seorang muslim untuk meninggalkan sholat idul fitri. Meskipun harus dilakukan sendirian di rumah. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, niat. Usuli sunnatan li'idil fitri ruk'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ada pun tata caranya. Sama dengan sholat berjamaah. Cuma beda niatnya. Kalau berjamaah, sholatnya berjamaah. Kalau sendirian, niatnya. Sendirian. Catatannya, beda antara sholat sendirian dan berjamaah. Kalau sholat sendirian di rumah, tidak perlu mengeraskan suara dan tidak perlu melakukan khutbah. Demikianlah pembahasan tentang tata cara sholat idul fitri, baik berjamaah ataupun sendirian di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video dari Juanda Firzal Channel berikutnya.